Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, KPK telah menerbitkan Surat Keputusan KPK No. 7 tahun 2005 yang saat ini telah digantikan oleh Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 7 tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggaraan negara. Video ini akan menjelaskan mengenai tata cara pendaftaran dan pengumuman LHKPN menurut Peraturan KPK No. 7 tahun 2016. Yang diwajibkan melaporkan harta kekayaan kepada KPK adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apa saja perubahan-perubahan yang terdapat pada Peraturan KPK No. 7 tahun 2016 tersebut? Terdapat tiga perubahan penting, yaitu mengenai waktu penyampaian, tata cara pendaftaran, dan pengumuman LHKPN. Penyelenggaraan negara wajib menyampaikan laporan harta kekayaan pada saat awal menjabat, selama menjabat, dan akhir jabatan. Penyampaian LHKPN pada saat awal dan akhir menjabat paling lambat disampaikan tiga bulan sejak saat pengangkatan atau berakhirnya jabatan sebagai penyelenggaraan negara dengan posisi harta pada saat tanggal pelaporan. Penyampaian LHKPN selama penyelenggaraan negara menjabat dilakukan secara periodik setiap tahun sekali, dengan posisi harta per 31 Desember paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya. Sekarang, pelaporan LHKPN dilakukan hanya dengan menggunakan satu jenis formulir untuk setiap pelaporan. KPK tidak lagi menyediakan blanko formulir cetak. Penyampaian LHKPN dapat dilakukan secara online melalui website www.ilhkpn.kpk.go.id. Apabila penyelenggaraan negara mengalami kesulitan melaporkan harta kekayaan secara online, maka pelaporan harta kekayaan dapat menggunakan format Excel yang disediakan oleh KPK untuk kemudian dikirimkan dengan format file Excel ke email ilhkpn.kpk.go.id. Salah satu kemudahan dalam menyampaikan laporan harta kekayaan secara online ini adalah dokumen pendukung yang disampaikan hanya surat kuasa yang ditanda tangani di atas materai saat pertama kali menyampaikan dan dokumen yang menerangkan kepemilikan harta kekayaan pada lembaga keuangan seperti surat-surat berharga, asuransi, dan dokumen perbankan. KPK akan melakukan verifikasi administratif terhadap setiap LHKPN yang diterima. Untuk selanjutnya, diumumkan melalui media pengumuman yang telah ditetapkan oleh KPK dan atau media pengumuman resmi instansi agar dapat diakses oleh masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsi pendaftaran serta pengumuman LHKPN, KPK dapat meminta lembaga atau instansi untuk membentuk unit pengelola LHKPN dengan tugas sebagai berikut. Pendataan wajib LHKPN Monitoring kepatuhan penyampaian LHKPN dan memfasilitasi pengumuman LHKPN. Kemudian, masyarakat juga dapat berperan serta dalam memberikan informasi terkait harta kekayaan penyelenggaran negara yang diketahuinya kepada KPK. Sejauh, data dan informasi dapat dipertanggungjawabkan. Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi unit pengelola LHKPN di instansi terkait dan atau KPK melalui telepon 021-255-78396 Email ke ilhkpn.kpk.go.id dan atau informasi.lhkpn.kpk.go.id Atau ke alamat Direkturat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN, Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Kafling 4, Setia Budi, Jakarta 12950. Terima kasih telah menonton!